Halo semuanya ketemu lagi sejak haris disini di minicamp di minicamp ini kita bakal belajar cara membuat map dan tema map kali ini adalah map balapan, map balapan karena tadi ada azan oke aku kayaknya bakal pake masker deh oke, sip, selamat datang buat kalian semua dan akhirnya kita bertemu lagi teman-teman di minicamp setiap hari sabtu dan minggu jam 7 malam oke, semoga kalian sehat-sehat ya oke, seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian like dulu video ini terus kalau yang belum subscribe, di subscribe dulu oke, kemarin kita udah ngebahas tentang cara setting map buat map balapan oke, sekarang kita bakal membuat mapnya, kita bakal mempersiapkan map balapan oke, dan ingat ada kode unik tapi nanti oke jangan kemana-kemana oke pertama kita harus memilih tema teman-teman jadi saat kalian mau bikin map balapan kalian harus bisa memilih tema misalkan temanya kalian pengen tema di salju berarti kalian harus gak boleh sampai beda misalkan temanya adalah salju mobilnya jangan mobil api nanti jalannya kebakar seperti itu kalau gak misalkan kalian temanya tema natal tapi mobilnya mobil ketupat kan beda oke oke terus dekorasi pokoknya kalian kalau udah milih tema mobil dekorasi harus jelas jadi harus sambung harus nyambung misalkan bikin tema spongebob gak mungkin kita bikin mobilnya mobil tom and jerry misalkan kecuali kalau kalian misalkan emang suka dua-duanya jadi kayak kartun racing gitu ya kayaknya keren deh kalau kita bikin kartun racing oke dan ya betul yang pertama kita bakal tentuin tema kalau kita udah tau temanya apa sekarang aku kayaknya coba membuat tema yang lucu-lucu misalkan kayak queen kayak queen guru yang dari thailand dia bikinnya tuh mapnya map yang lucu mapnya lucu terus mobil mobilnya lucu dan mobilnya tuh punya skill-skill tersendiri gitu loh jadi misalkan mobil yang warna coklat dia skillnya tuh bisa ngeluarin bom wah keren banget kalau mobil yang merah dia bisa terbang keren tuh oke sekarang kita bakal coba untuk membuat mobil nah misalkan seperti ini tracknya ya nanti kalian bisa milih nih tracknya bisa seperti ini tuh seperti ini atau enggak kalian bisa bikin yang sprint kalau sprint dia enggak muter gini ini namanya mapnya circuit tapi bagusnya sih circuit kayak gini jadi kalian bisa muter nanti kalau misalkan kalian kalah kalian bisa susul di lap berikutnya gitu oke kita sekarang coba untuk mencoba membuat map oke kita bakal menggunakan ini oke misalkan sekarang kita bakal bikin tema mobil balap tapi balapannya di hutan oke kita bakal coba untuk membuat mobil balap balapannya di hutan oke langsung aja di klik nah hmm kita bikin jalannya berarti harus warna hitam berarti kita harus cari blok yang cocok hmm pakai blok warna apa ya aku sih pengennya bloknya kayak asfal gitu kalau asfal sih bagusnya pakai ini nih blok minyak tapi kalau misalkan kita bikin bikin jalurnya yang licin berarti pakainya ini kita blok alam blok minyak aja deh oke terus pilih yang ini terus gede-gedein radiusnya oke set seperti ini oke kita jangan sampai jauh dari air oke segini oke nah coba kita lihat segini kurang berarti kita di atas area kayaknya segini ya nah seperti ini tuh lihat asfalnya kayaknya terlalu besar gak sih kalau kalian pengen kecilin tinggal kecilin aja seperti ini tuh lebih kecil oke berarti kita bakal lanjutin arah ininya oke kayak gini tuh kita lanjutin terus oke seperti ini nah misalkan belokannya belokan tajam berarti emang harus kayak gini oke nah kayak gini belokan tajam kesambungin eh di atas gak boleh di atas harus pas nah sip tuh nyambung kan coba kita lihat tuh ini lintasannya sudah nyambung nah berarti kita tinggal bikin pinggir-pinggirnya kalian tinggal milih pinggirnya mau pake gunung atau mau pake kayak di lintasan lintasan yang ada di car film cars tau kan oke kalau misalkan kalian pake gunung tinggalin aja ini naikin ini kita jauhin dikit oke ini kita pilih sesuai keinginan kalian pengen segede apa kalau aku kayaknya cumpah kalau aku segede-gede gede gak wah gede banget ya tapi gak apa-apa deh oke kita coba gunungnya menggunakan blok tanah ini kali ya oke kita pake blok tanah oke kita gejau dikit nah seperti ini oke kita taruh di pinggir-pinggir seperti ini oke coba kita ganti kamera nah sip kalau gini kan enak tuh sip bikin sesuai keinginan kalian mau berbentuk seperti apa kalau aku kan ini temanya misalkan lagi di tengah-tengah gunung ya tuh mantap ini kalian udah berhasil bikin map tapi kalian belum ada dekorasi yang penting kalian udah ada dulu basicnya ada dulu rangkaiannya seperti ini juga bagus kok sebenarnya nanti kalian tinggal tambah nah cara tambahnya kayak gini oke ini kalian bisa gini juga sih sebenarnya gini juga bisa di klik di copy nah terus di paste disini nah kayak gini tuh jadi dia langsung yang bolongnya ketutup dengan sendirinya waduh waduh ini rendernya keren banget oke coba kita cari yang bolong mana nih yang bolong oke kita cari yang bolong woy rendernya buset oke ini udah gak ada yang bolong ya oh ini ini bolong nih eh oh iya nah sip udah gak ada yang bolong lagi oke nah kan kalau udah kayak gini keren tuh kalian tinggal sesuaiin nah nanti kalian dekorasi coba kita lihat ini misalkan map yang udah kita bikin sekarang kita coba lihat mapnya mapnya ini yayokor di luar angkasa pada bulan nih mapnya dia pake pake apa nih coba lihat ini mapnya dia pake batu ya pinggir-pinggirnya pake yang ini oh kayak gini tuh lihat langsung belok dia oke oh dia cuman muteran doang cuman lap 2 gitu doang oke yuk kita coba bikin oke seperti ini kayak gini oke oke pelan-pelan terus dia belok kan dia yukor belok di belok oke ini berarti lintasannya lintasan yang loncat berarti kita nanti harus nambahin kayak triggers kalau gak kalian tambahin item yang bikin loncat jadi tinggal kesana dor tuh jadi gak akan ada yang bisa muter baliknya kesini jadi kalau kesini dia ke bawah kalau yang bawah ini yang di bawah temanya adalah hutan berarti kalian harus bikin dekorasinya kayak lagi di hutan oke caranya gampang sih tinggal kopi pasta aja kalian pengen banyak pohon gampang pertama pohon hutan-hujan aja yang gede pohon hutan hujan mana ya pohon hutan hujan pohon hutan hujan ada disini pohon pisang pohon hutan hujan dan juga kita butuh terus kita juga butuh ini oke kita taruh sip seperti ini oke tanem nah daripada capek-capek kayak gitu mending kita copy aja di klik terus kita pencet tab yang ini nih yang gambar kuas pencet terus kita pasin arahnya segini oke dari sini ke dalam ke atas oke set oke nah kalau udah seperti ini kalian pencet nomor tiga nomor tiga ini adalah fungsinya untuk copy jadi kalian gak usah capek-capek bikin lagi tinggal copy aja oke kita klik oke disini kita zoom oke kayak gini yang penting dia nutupin jalan oke kita tutupin kita tutupin oke nah keren oke terus disininya kita bisa kasih ini aja nih tempat untuk orang-orang lagi pada diem oke mending kita pakai ini aja terus kita ganti bloknya menggunakan blok alam ini lagi kita gedein oke sip kita taruh seperti ini coba kita lihat lebih dekat oke sip nah disini bisa kalian gunain untuk tempat start awal jadi pas gamenya baru masuk disini ada banyak banget mobil-mobil atau hiasan-hiasan nah nanti pas gamenya udah mulai kalian baru pindahin semua pemain ke dalam sini oke nah disini kalian bisa juga edit ininya pinggir-pinggirnya pakai penghapus pakai ini kalian bisa tinggal dihapus-hapus kayak gini tuh biar biar pas kalau enggak kalian kalau pengen yang lebih bagus lagi kalian pukul-pukul sendiri pukul-pukul biasa seperti ini tuh tapi ya gak apa-apa kalian tinggal bikin kreasi aja tuh lihat jadinya lebih keren kan tuh dikelilingi oleh pohon-pohon mantap mungkin disini kayak bikinnya bikin off-road bisa tuh bikin off-road berarti tinggal kalian ganti ganti jalannya kalau kalian males buat gantinya tinggal di gini aja kalian pencet tab nah terus di select seperti ini nah terus kalian pilih yang ini terus kalian pilih mau diganti sama apa karena off-road ada di tanah berarti misalkan kita pakenya ini kerikil atau enggak tanah kalau enggak tanah kering tuh langsung diganti wah ini jelek misalkan ganti lagi aja ganti sama misalkan ini apa nih kerikil nah sama kerikil kalau misalkan kalian salah tinggal ganti aja wah bagus yang lebih tadi mencet yang ini wah bagus yang tadi mencet yang ini tinggal diganti-ganti aja oh gampang banget sekarang kita bakal masuk ke mending daripada minggu besok aku kasih satu materi aku bakal kasih satu materi buat kalian yaitu membuat NPC oke kita bakal membuat NPC oke dimampang tadi ya dimampang tadi yang udah kita buat tadi kita bakal membuat NPC kita pakainya map yang dibawah aja ya waktunya jam 12 jam 1 deh oke sini oke kita pakai yang sini nah wuu oke disini kita pakai buat awal masuk berarti kita taruh yang ini titik persiapan disini nah disini kalau yang ini ini adalah untuk team kita pakai kunci inggris mana kunci inggris hello inggris ini dia oke nah di klik dia bakal berubah warna sesuai warna team jadi kalian bisa pilih ini kan ada peraturan team nah ada team 1 2 3 4 berarti kalian harus bikin 4 biji 1 2 3 4 oke terus kalian berubah warnanya beda-beda nah begini beda-beda nah oke jadi nanti pas pertama kali masuk ada disini coba klitor sini ya nah pertama kali ada disini nanti dia bakal ada disini tapi kalau pengen ini ini taruhnya gak disini nah taruhnya dibawah taruhnya di start misalkan ini startnya ya kita anggap aja kita anggap aja ini start oke kayak gini nah terus kita taruh orangnya yang disini 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 kayak gini kalau pengen adil taruhnya kayak gini nah kayak gini taruhnya biar adil ya biar sama-sama arahnya dari sini terus tiga kira ganti nah sip kayak gini tuh ini startnya nanti kalian disini pake trigger buat biar orangnya gak bisa balik tapi itu minggu depan sekarang kita bakal bahas NPCnya dulu oke nanti kita yang ini sama trigger-triggernya kita lanjutin minggu depan sekarang kita bakal bikin NPC nah ini dia pentingnya kalian punya banyak kostum kalau kalian banyak kostum ini enaknya disaat kalian bikin makhluk nah makhluk kayak gini tambah oke buat baru nah kalian ini bisa milih tuh bisa skin di jadi kami kamu bisa misalkan kalian punya banyak kalian bisa banyak banget bikin karakter-karakter sesuai yang kalian inginkan misalkan sekarang kita coba aku juga belum banyak sih coba kita bikin wow lucu juga nih mukanya oke masker terus rambutnya ini apa ini penyihir misalkan kalian pengen bikin NPC di jalan ngalangin berarti kita bikinnya kayak gini bentuknya yang nyebelin nah oke kita coba bikin kayak gini aja terus eh itu udah semua celana ya oke berarti kita gak pake gak pake sepatu deh eh jangan kasian pake sepatu aja nah terus dia bawa apa ya ini apa nih oh bawa gentong nah dia bawa oh enggak nah pake ini oke kita terus kasih nama peng ganggu di jalan klik simpan nah nanti disini ada kan ini warna ini mengganggu di jalan klik oke pengganggu tug tugasku mengganggu pengendara nah kita klik sim eh jangan dulu property monster oke kecepatannya gerakannya perang jangan gak usah menetapmu boleh lah udah ini aja dulu deh nah kita klik pengganggu tambahkan kita masuk game ingat sebelum bikin map kalian harus bikin map yang sudah ditranslate jadi pas kalian baru bikin map kalian pencet yang ini kalian pencetin semua oke biar kalian dinilai kalau mapnya gak ditranslate kalian gak akan dinilai mapnya oke nah kayak gini misalkan kita bakal bikin dia menggangguin kita di jalan ini oke kita bikin dia muter-muter oke mana nih pengganggu oke terus kita kasih dia ini nah kayak gini eh ini dapat bergelak gak kita setting dulu jangan bergerak dapat bergerak oh 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 terus kita setting ini seperti ini nah kayak gini nah arah kesini yang ini arah ke ujung oke kita alihin ke ujung sana berarti disini kita arahin kesono nah kayak gini sip kita coba eh malah dipeterin lagi nah oke tuh lihat dia bakal jalan sendiri nah gangguin kan jadi kalau ada orang baru lagi balap misalkan wey jangan gangguin nah dia ini ngegangguin nih nanti kita bisa setting pakai trigger terus kita bisa setting kalau kita nabrak dia dia nya bakal meledak ya atau bikin kita slow kalau atau bikin kalau gak bikin kita segala macem pokoknya yang bikin bete ya kita coba ya kita coba untuk bikin NPC kan ini NPC yang bikin ganggu udah sekarang kita coba untuk bikin NPC tukang jualan oke tambah lagi haa tukang jualan enaknya oh iya kalian juga bisa bikin NPC menggunakan yang ada di sini sumber daya kalau gak kalian bisa bikin miniatur kalau pengen sesuai dengan keinginan kalian kalau kalian males kalian bisa ke sini terus kalian bisa cari orang kalau gak robot kalau gak apapun oke ini apa nih ini apa polisi ini apa nih oh polisi ya official ada polisi ini oke kita download kita buat polisi polisi habis polisi penjahatnya dong penjahat 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 ini apa nih maling bukan nih ini maling wah anggap aja ini maling ya kita download oke ada polisi anak maling kita pake oke kita kelola untuk kita pencet kita pindahin ke map saat ini oke kita lihat di mapnya udah ada belum semoga udah sudah ada mahluk udah ada belum ya oh masuk ke game dulu oke masuk ke game pendekar pendekar bukan pendekar iya sih kayak pendekar kayak pendekar tapi kita sebut maling aja kan ada polisi oke nah kita tambah orangnya nah polisi polisi aku akan menilang nilang kalian nah bisa juga kalian bikin polisi kayak gini terus si polisinya diam di pinggir jalan kalau kalian kecepatannya keceng banget polisi ini bahkan ngeberhentiin kalian terus kalian ditilang ide yang bagus tapi kalau kalian mau nah ini polisi aku akan menilang kalian jangan lupa di translate klik translate all simpan klik translate all lagi disimpan oke oke simpan nah polisi dapat bergerak no jangan buat dia bergerak oke nah polisi ini dia bakal jualan toko seserah kalian nah ini adalah toko developer itu nanti ada di akhir di sesi ke-6 minggu depan minggu depannya lagi aku bakal ngajarin kalian caranya japat uang dari map mini world mantap oke pokoknya tonton terus minicamp ya oke disini kita bakal buat toko sini pos polisi oke kalau kalian ditilang kalian harus bayar untuk ambil KTP atau kartu pelajar kalian atau kartu tanda pengenal kalian agar bisa kembali naik mobil oke jadi kita bisa bikin polisinya bikin kita gak bergerak kalau kita kecepat-cepat gitu atau kalau kita melanggar lalu lintas nanti kita ditilang terus kita harus beli KTP lagi kita harus bayar ya item setting nah item setting nah nanti kalian bisa bikin miniatur dulu pas sebelum ini kalian bisa bikin miniatur kita contohin ya misalkan kalian bikin miniatur uang ini aku bakal kasih ini dulu deh kita simpan dulu oke simpan nah oke kita bakal masukin dulu uang yang udah pernah aku bikin mana ini uang nah ini uang oke map saat ini oke map saat ini udah nah udah udah masuk lagi oke ini gak capek apa jalan-jalan oke seperti ini coba kita lihat ada gak kalau gak ada kita pakai itu buat diadain item setting custom oh belum ada berarti kita harus bikin kita bikin dulu alat block aja deh bikin block baru buat baru beli contoh block contohnya ini aja nah nanti terus gudang saat ini uang nah ini uang 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 terus kita ganti kata-katanya biar pas masa uang katanya balok ini oke kita ganti gunakan uang ini untuk bayar pak policy oke translate pokoknya jangan lupa di translate translate lagi oke sip property oke ini oke aja sip tambahkan masuk ke game oke angkot lebih panjang bukan bukan angkot lebih panjang angkot cicahem oke berarti kita taruh makhluk ini polisi terus disini term setting uang harusnya sih udah ada nah uang berapa harus bayar berapa agar sim kita kembali misalkan uangnya 3 oke tinggal klik simpan klik masuk ke game oke 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 sekarang kita kasih disini kita taruh pak polisinya misalkan ini ada orang nih nyeberang kita misalkan pak polisinya taruh disini nah terus disini ada lampu merah terus kalian nanti pakai trigger triggernya kalau kalian memasuki area ini tapi gak mematih peraturan kalian bakal ditilang tuh nah nanti kalian harus bayar uang untuk ngambil sim kalian oke kalau udah dibeli baru kita bisa jalan lagi kayak gitu itu salah satu ide sih cuman kalian bisa ngeaplikasiin berbagai cara lah kalian kan pinter oke kan penonton mini world pinter-pinter kodol kayak gimana ya iya ini pocongnya gak mulus pocongnya gak mulus tapi ini nanti aku bakal nanti aja di minggu besok baru aku ajarin sama kalian yang mulus ini mah contoh aja oke nanti aku bakal ini kasih liat sama kalian oke nah itu tadi aku udah ngasih tau semua kalian cara bikin mapnya tentuin dari sekarang temanya siap-siapin dari sekarang temanya kalau gak kalian sambil nonton sambil bikin map juga jadi bareng-bareng kita bikin map kayak gini tuh oke kayak gini oke waduh gimana ya soalnya minggu depan itu adalah sesinya trigger plugin dan lain-lain adope sekarang phone car nih liat nih hadiahnya nih kalian di bahasa indonesia nih nanti kalau kalian nonton terus minicamp ini nanti terus kalian bikin map kalian kirim map kalian ke aku nah ini dia liat hadiahnya 40 dollar buat 4 orang 35 dollar buat 5 orang ini tuh 40 dollar tuh lebih dari 500 ribu loh guys terus map kalian daftarin ke pencarian map indonesia wah udah seger dah seger dan itu dia kedua kali ini minicamp part 2 minggu besok kita masuk ke part 3 dan kita bakal bahas trigger bahas plugin dan bahas yang lain lagi oke makasih udah nonton sampai ketemu di minggu depan nonton terus banyak hadiah-hadiah keren lainnya oke bye bye bye